Selamat datang pada seri Bajar Introduktif Basis Data Lanjut Saya Daniel Hirianto dengan dosen pembimbing Ragnar Osmura S. Pemicia Kita akan membahas teori 5 Tentang kuih lanjutan 3 Tujung Bajarannya adalah Pertama mengenal ekspresi skala Subquery Kedua mengahami korelasi Subquery Ketiga penggunaan aparat Alexis dan not Alexis Korelasi Subquery Korelasi Subquery digunakan mempun proses baris berbaris Setiap-tetap Subquery dijalankan sekali Untuk setiap baris dari author Query Langkahnya adalah Ambil baris dari author Query Kemudian dijalankan inner Query dengan menggunakan nilai baris solidate Kemudian digunakan nilai inner Query untuk qualify yaitu disqualify baris solidate Jika masih ada baris yang selanjutnya Maka mengulang ke dalam ke pertama Berikut adalah contoh penulisan korelasi Subquery Deselect kolom 1 Kemudian kolom 2 From tabel Dengan alias author Where kolom 1 Kemudian operator Deselect kolom 1, kolom 2 From tabel 2 Where Xpr1 sama dengan Author.expr2 Ini merujuk pada tabel The query author Korelasi Subquery digunakan untuk mengupdate baris Setiap juga dengan subquery korelasi update Berikut adalah contoh penulisan korelasi update Set Update employees Set department name Sama dengan Sama dengan Select a department with the score name from department Where a department's id Sama dengan D Departemen id Sedangkan Sedangkan untuk melakukan delete Setiap baris Sudah dilakukan dengan format penulisan seperti berikut Contohnya Delete from employees Dengan alias i Where employee id Sama dengan Select employee id From emp Xcode history Where employee id Sama dengan I Dan employee id Penggunaan operator axis dan non-axis Operator axis dan non-axis digunakan untuk menguji keberadaan dari baris Dalam himpunan hasil subquery Jika ditemukan, maka Pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query Dan kondisi ditandai true Jika tidak ditemukan, maka Kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query Contoh penggunaan axis Select employee id Last name Job id Departemen id From Dari tabel employees Dengan alias author Where ketika Exist Atau ada data Select Select From Employees Where manager id Sama dengan author With employee id Akhirnya seperti berikut Cara penggunaan non-axis Dis Dengan menggunakan block query Dengan menggunakan block query Dengan tidak men-select Berasa terjadi lebih dari sekali complex query Berikut contoh penggunaan cross-to-width disini ada clause of width, kemudian ada tab cost yang memiliki query seperti berikut kemudian AVG cost yang memiliki query seperti berikut kemudian ada query utama select all from the cost, mau coba disini query, tab total, user query, select, tab at the score AVG from, away close, dari sini order by department name sekian pembahasan materi kita kali ini, kita berjumpa pada pembahasan materi selanjutnya, terimakasih